Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menceritakan tentang kegiatan kami yang dilakukan bulan September yang lalu Yaitu Al-Quran Road Trip, Papua Barat Dimana kami mengirimkan ke Papua Barat 19.740 Al-Quran Pengiriman ini kami dibantu oleh rekanan BWA yaitu PT Galena Surabaya Dan PT Galena memberikan gratis pengiriman ke Papua Barat ini Al-Quran sebanyak itu dikirimkan dari Surabaya menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Sorong Kemudian dari Pelabuhan Sorong dikirimkan di pos di Masjid Agung Al-Akbar Sorong, Papua Barat Terima kasih telah menonton Dan kami juga bersilaturahmi dengan Kepala Staff Komando Armada 3 Yaitu Laksamana Pertama Bapak Dadi Hartanto Mudah-mudahan segala dukungan dan bantuan dari Pasmar 3 dan Komando Armada 3 Mendapatkan pahala dari Allah SWT Setelah kami bersilaturahmi dengan Bapak-Bapak TNI Maka kami mulai mendistribusikan angkuran kami bawa TNI Terima kasih untuk Marinir terutama Kolonel Suharyadi Wadan Pasukan Marinir atas dukungannya sehingga acara kita hari ini bisa terenggara dengan baik Baru belajar dalam waktu 30 menit Tidak sampai satu jam saya bisa mengaji Pada saat itu juga diajarkan metode Al-Abyan Dan mereka mengatakan bahwa metode ini membantu mereka untuk mengerti atau bisa membaca Al-Quran Terima kasih kepada badan wakaf Al-Quran yang telah membimbing saya Yang telah membantu saya untuk bisa mengenal huruf Al-Quran dan bisa mengaji Ada tiga orang warga asli Papua yang dia masuk Islam menjadi mu'ala Asyhadu anna ilaha ilaulah Asyhadu Allah ilaha ilaulah Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Saya sadar ternyata menjadi seorang Islam menutup aurat itu sungguh luar biasa Lebih kelihatan tenang dan lebih berwibawa Dibandingkan saya yang dulunya sering berpakaian ikot zaman dan ikot tren Padahal sendiri tertulis bahwa menutup aurat itu kewajiban Saya belajar sholat di belakang tanpa sepengetahuan orang tua saya Saya nyaman sekali dengan Islam Saya menjadi seorang mu'ala Tidak ada paksaan Tidak ada dorongan dari pihak manapun Melainkan dari lubuk hati saya yang paling dalam Alhamdulillah Wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Wa ala liwa sahabi wa mawala amma ba'ad Pada kesempatan ini Saya selaku ketua majlis selama Indonesia kota Sorong Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak teringkah Kepada badan wakaf Al-Quran Yang Alhamdulillah memberikan bantuan kepada umat Islam di Papua Barat Khususnya kami yang ada di kota Sorong Kami berangkat ke Raja Ampat Al-Quran yang akan didistribusikan di Raja Ampat Sudah berangkat duluan ke Raja Ampat Menggunakan kapal milik pemda Raja Ampat Bupati Raja Ampat Langsung menjemput Al-Quran itu dari Sorong Dan membawanya ke Raja Ampat Al-Quran yang akan didistribusikan di Raja Ampat Katakanlah membaiki Belajar Ampat Terima kasih dan penghargaan yang menjemput Al-Quran Terima kasih dan penghargaan yang terjadi Al-Quran yang akan didistribusikan di Raja Ampat Tentu Antusias jamaah kami dalam membaca Al-Quran sangat luar biasa Dan tentu dengan adanya wakaf ini Semoga akan bertambah banyak Dan bertambah banyak peminat untuk membuka Al-Quran Jadi sekali lagi Saya atas nama pengurus masjid Jualu Bahari Pasar Rakyat Yang Kata Laut Mengucapkan banyak terima kasih atas semua ini Semoga mendatangkan berkai luar biasa Lebih khusus kepada pimpinan wakaf Al-Quran Jakarta Demikianlah kisah kami mendistribusikan Al-Quran wakaf di Papua Barat Kami masih sangat membutuhkan dukungan para wakif sekalian Untuk supaya kami BWA bisa membantu saudara-saudara kita Di wilayah yang lebih jauh, yang lebih terpencil Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan rizki para wakif sekalian Sehingga bisa membantu kami mendistribusikan Al-Quran ke wilayah-wilayah di Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih